Selamat malam, Bu Her. Selamat malam, teman-teman. Saya mengharap teman-teman semua duduk berpasangan. Ya, nggak tahu nih sama pasangannya apa nggak nih. Memang sebaiknya sama pasangannya ya, undang pasangannya ikut. Iya, soalnya kalau sendirian ikut seminar pernikahan, dan rasanya geregetan. Harusnya nih pasanganku mendengar. Ya, berdua. Nanti saya mau ini loh, mau praktek. Ini partisipannya baru menem, mau kita terus aja. Ya, kita lanjut aja karena kita nggak tahu mereka hadir apa nggak. Ya, kita rekam aja. Ini ada beberapa yang nulis namanya strip pasangan. Jadi ada pasangan. Kalau saya pasangan di sebelah. Kita mulai ya. Saya akan share screen. Dari judulnya, Bapak-Ibu tahu nanti kenapa harus berdua. Waktu luang dengan pasangan. Nah, kelihatannya sepele, tapi ini sangat merentukan. Merentukan apakah pernikahan Anda happy atau menderita. Padahal cuma ini doang. Ini adalah salah satu tema yang akan dites di dalam tes yang kita siapkan. Nanti kalau ada yang mendaftar tes di I, apa ya itu. Untuk marriage enrichment. Marriage enrichment itu salah satunya adalah yang menentukan dari sembilan topik yang akan diperiksa, di tes. Itu salah satunya ini. Ini cukup menentukan. Makanya saya bawa ke sini. Ada sembilan. Saya akan bawa tiga. Nanti teman-teman setiap kali saya datang. Bawa, ajak pasangannya duduk sama-sama ya. Karena setelah itu saya sih anjurkan praktek. Buat apa belajar kalau nggak praktek. Apalagi kalau disuruh nanya, nggak mau nanya. Padahal kalau pergi ke tempat praktek saya nanya, bayar. Mahal lagi. Sekarang udah bayar, tapi nggak mau nanya. Dan kalau udah dibatesin sama pacaran, dia ikut satu kelompok berdua puluh misalnya gitu. Udah jangan ragu-ragu, nanya aja. Nanti Pak dipastikan rahasia cuma selesai di tempat Zoom ini. Nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi kita sama-sama biasa berdiskusi, terbukan masalah kita, supaya kita jangan dikerugutin masalah, sampai masalah bisa selesai di sini. Seperti Pak Jarut tadi bilang, tidak ada masalah, tidak ada jalan keluarnya. Jadi harus dikomunikasikan, diobrolin, dibahas, diomongin, mumpung ada yang pengalaman dan ada ahlinya yang belajar, lo ditanya. Jadi kalau udah nanya, ada pengetahuan tambahan, itu sangat menguntungkan. Karena lain kali dapat masalah itu lagi, udah punya teknik baru, punya pengetahuan baru, dengan praktek hal-hal yang baru, diharapkan ada hasil yang baru. Kita nggak mungkin melakukan hal yang sama, berulang-ulang sambil mengharapkan hal yang baru terjadi. Nggak mungkin. Jadinya, saya tiki teman-teman mendasar di sini, karena mengharapkan ada pembaruan dalam pernikahan, ada teknik baru yang bisa diterapkan, ada ilmu baru yang bisa dipakai, memperbaiki, bukan memperbaiki ya, meningkatkan ambience di dalam keluarga, pernikahan, teman-teman semua. Karena pernikahan itu harus dijalani. Daripada rasanya asam, kecut, ruiwek, manis. Ya kan? Nah, kan tinggal bunggunya aja. Oke, saya tidak panjang lebar lagi. Guys, kita mulai ya. Waktu luang dengan pasangan. Nah, mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti. Apa sih itu waktu luang? Saya kayaknya nggak pernah punya. Apa itu waktu luang? Waktu luang itu memang mesti diciptakan sih. Karena memang tidak pernah ada waktu luang. waktu makam ada, waktu mandi ada, waktu tidur ada, waktu kerja apa lagi, harus ada, waktu cari uang harus ada. Tapi Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. Jadi kita perlu meluangkan waktu. Kita mulai. Apa itu waktu luang? Nah, ini dia. Waktu luang adalah periode waktu ketika seseorang tidak terikat dengan tugas, pekerjaan, atau kewajiban khusus. Misalnya waktu di luar jam kerja, atau waktu istirahat. Jadi, teman-teman coba buat ya waktu luangnya. Sektakan satu periode waktu, nggak usah lama-lama, nggak usah tiga bulan, nggak usah tiga hari. Kira-kira dua jam deh. Tabung gitu ya. Biasanya harus ngerjain tugas, disicil, main browsing-browsing di HP-nya, dikurangin. Supaya bisa ngerjain tugas, supaya pada hari itu, yang sudah disiapkan, ada waktu luang untuk pasangan. Jadi tidak terikat tugas, kalau ada tugas beresin dulu, ada kerjaan diselesaikan, kalau ada kewajiban-kewajiban, diatur sedemikian rupa, sehingga tidak muncul kewajiban untuk memenuhinya di ketika kita sedang meluangkan waktu. Saya tahu sih, buat orang kota, apalagi di Jakarta, waktu luang itu, pusah banget. tapi menurut saya sih, setelah ada gadget, orang itu tidak pernah punya waktu luang. Waktunya dipakai buat browsing, gaming. Nah, umumnya, orang melakukan hasil survei, membuktikan, ini saya tanya, AI ini. ternyata aktivitas yang umum dilakukan di waktu luang itu adalah berolahraga. Benar sih, enggak salah. Tapi enggak ingat sama pasangannya, dia pergi gol, pergi snorkeling, pergi sendiri, naik sepeda, atau membaca. Baca kan sendirian juga ya. Atau nonton film, nonton film enggak ngobrol nih. gitu. Main game, apa lagi? Jarang suami istri main game sebarengnya. Atau bermalas-malasan di tempat tidur, bangunnya siang, atau menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga. Nah, ini salah satunya. Keluarga itu berarti istri dan, istri suami dan anak-anak ya. Bukan berdua, tapi beramai-ramai. Ataupun mengerjakan hobi pribadi lainnya. Ya, mandikan burungnya, mandikan anjingnya, mandikan kucingnya, pergi cari penhiasan akwariumnya, lain-lain. Ini yang biasanya digunakan orang untuk waktu luang. Nah, sekarang, ada satu hal lagi yang perlu dimulai, kebiasaan adalah menyediakan waktu luang bersama pasangan. Untuk apa sih? Buat apa bersama pasangan? Saya tuh, lewatin hari-hari aja sama dia, rasanya udah ngap gitu ya. Kalau bisa, jangan gitu. Jangan ditambah lagi waktunya gitu. Kalau habis konflik ya, kayaknya mau jauh-jauh mau ke Antartika aja. Tapi, kita harus luangkan waktu untuk pasangan kita. Ini sebuah investasi yang bisa kita petik buahnya kelang. Nah, sekarang ada satu tugas lagi. Selain semuanya aktivitas yang dilakukan ini, waktu luang itu bisa dipakai untuk membangun keintiman dengan pasangan. Bukan intim secara seksual aja. Ini terutama buat para wanita ya. Dia butuh keintiman yang membutuhkan waktu lebih banyak ketimbang keintiman seksual. Nah, apa itu keintiman? Keintiman adalah keterbukaan satu sama lain untuk berbagi hal-hal yang bersifat emosional, memungkakan opini pribadi, hal-hal yang spiritual, dan hal-hal yang fisik. Nah, kita cek sekarang apakah sudah terjadi? Mungkin terbuka secara fisik. Itu namanya keintiman seksual. Tapi, apakah hal-hal spiritual suka cerita, saksian, dia bagaimana ditolong Tuhan? Suka ngobrol nggak suami istri? Atau opini pribadi, dia punya pandangan tentang suaminya atau si suami tentang istrinya, pasti tahu. Aku tuh kemarin keteng sama kamu deh soal gini, gini, ngobrol. Tanpa ada suara yang keras ya, tapi ngobrol secara terbuka, didengarkan atau yang bersifat emosional, perasaan-perasaan yang diseritakan. Ingat kayak dulu pacaran sih, gimana ya? Kayak gitu deh. Jadi, waktu pacaran kan dulu cerita apa jadi cerita yang rasanya menarik. Saya bisa menghabiskan berjam-jam mendengarkan cerita cerita suami saya tentang kota Lampung. Dia orang dari Lampung, dia cerita tentang Lampung. Panjang, lebar, saya gak pernah ke kota Lampung, tapi rasanya Lampung itu menarik sekali. Setelah kami menikah, dia ajak saya ke Lampung. Sama sekali saya tidak tertarik untuk tahu tentang Lampung lagi. Karena keintimannya sudah habis. Jadi, apa yang menarik dari pasangan kita adalah bagaimana si dia itu membangun keintiman. Ternyata keintiman dalam relasi dengan pasangan di pernikahan itu harus dirawat. Atau dia akan rusak bila tidak dipertahankan. Jadi, otomatis itu. Keintiman itu sifatnya dinamis, cenderung memudar, dan terus berubah. Ini teorinya. Jadi, keintiman itu bukan seperti betonnya. Dibangun, lalu dia akan kokoh selama-lamanya. Tapi, keintiman itu seperti telur yang dikocok. Waktu dikocok, telurnya naik, tapi kalau di diemnya, dia mencair, dia turun lagi. Jadi, dia harus dirawat. sifatnya dinamis, mudah berubah. Dan terus berubah sesuai siklus kehidupan kita di dalam pernikahan. Cenderung memudar, artinya dia tidak sekuat awalnya ketika keintiman itu diciptakan, dibuat. Kenapa orang pacaran itu intim, ngobrol, bisik-bisik, bahkan dirikan matanya pun ada artinya. dan dia bisa mengerti tanpa berkata-kata. Keintimannya begitu dalam, itu dibina berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau datang ngobrol, ngobrolnya mungkin itu-itu aja, tapi rasanya deket. Sudah pulang, dipropon dari rumah. Jauh dari, dulu saya di luar kota gitu ya, long distance, tulisin surat. Tulisin surat belum ada. ini belum ada HP. Telepon juga masih susah. Terjaman apa itu ya. Begitulah cara seorang yang sedang memadu cintanya dan yang diurus itu adalah membangun keintiman sebetulnya. Kalau kita perhatikan orang berpacaran itu membangun keintiman. Dan setelah menikah, nggak nggak ada waktu untuk itu. Ini keintiman terjadi ketika pasangan bersedia berbagi informasi tentang diri sendiri. Dia cerita tentang dirinya dan pasangannya mau mendengarkan. Ketika dia berceritakan dirinya, dia menjadi rentan. Rentan terhadap pasangannya, apakah pasangannya itu mau mendengarkan, tidak memakai informasi yang dia ceritakan ketika sedang membangun keintiman itu untuk menjadi senjata ketika mereka berkonflik nantinya. Dan dia bersedia mempercayakan dirinya kepada pasangannya. coba cek apakah Anda memiliki keintiman yang cukup untuk menyebut diri suami istri. Karena hubungan suami istri orang selalu berpikir seksual. Tapi hubungan suami istri yang kesungguhnya adalah keintiman. Keintiman itu tidak pernah tidak ada di hubungan-hubungan lainnya. Apakah itu hubungan kerja dengan bos. Kalau dengan bos dengan atasan terjadi keintiman seperti ini tidak lama terjadi persengguhan. Pasian saya dia cerita sama guru Les. Anaknya. Guru Les anaknya laki-laki. Suaminya jarang ada di rumah. Dia kalau cerita suaminya tidak dengerin. Ada di situ tapi tidak tahu apa-apa tentang apa ceritanya. Akhirnya dia cerita sama guru Les anaknya. Dan dia intim dengan guru Les. Tidak sempat seksual. Tidak intim fisik. Tapi dia merasa dekat secara emosi dia cerita semuanya. Tidak lama lagi yang fisik akan mengikuti. Itulah keintiman. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini yang susah sekali diajak hubungan saya mungkin bapak kurang membangun keintiman emosional. Yang istri juga asal lewat deh habis dia minta saya sih aduh kayaknya kewajiban. Nah ini juga ada masalah dengan keintiman. Nah keintiman itu tidak bisa dipaksakan. Jadi harus dibina dibangun dalam suasana yang lelek santai dan yang paling bagus adalah membangun keintiman di waktu doang. Baik yang membangun keintiman maupun pasangannya. berdua. Memanfaatkan waktu luang adalah pilihan untuk investasi pada keintiman dengan pasangan. Jadi ini adalah investasi jadi tidak segera muncul hasilnya tapi pasti akan ada hasilnya. Turun naiknya ada tapi ada pasti ada timbal hasilnya. Sekarang saya jelaskan. Kenapa keintiman jarang ada orang yang mau membangunnya dan tidak ada jarang ada orang yang mau menurunkan waktunya mencari waktu khusus dua jam ini saya mau berdua anak sama pacar sama suami sama istri sama suami sama istri berdua anak sama pacaran. terus ngajakin keluar makan atau pergi ke sambung rumpah anak-anak berat tidur duduk di teras kupasin jeruk suami yang kupasin jeruk terus suapin ke mulut istrinya tanya gimana kamu capek gak hari ini pijitin kakinya ngobrol bububu dua aja dua satu jam cukup terus tidak ada maunya setelah itu dilanjutkan dengan yang lain enggak cuma itu doang itu namanya investasi keintiman itu dengan pasangan membutuhkan usaha harus diusahakan karena tidak secara natural anda mau melakukannya mengingat dia sudah milik anda STNK BKB sudah atas nama ada di rumah 24 jam enggak ada yang usaha untuk memikat lagi jadi itu diusahakan ada intensinya ada kemauan untuk melakukannya dan menyediakan waktu kenapa harus dilakukan itu membutuhkan banyak usaha intensi dan waktu karena keintiman dapat melekatkan hubungan jadi relasi di dalam keluarga yang waktu lalu saya cerita di dalam parenting hubungan itu relasi akan terus melonggar ketika konflik terjadi ketika dibangun keintiman itu lawannya dari konflik ketika konflik itu dibuat resolusinya biasanya disitu ada waktu yang dibutuhkan untuk membangun keintiman jadi yang rusak karena konflik itu bisa di mending bisa diperbaiki bisa dipulihkan di dalam waktu luang yang dipakai untuk kembangan keintiman dan hubungan yang dilekatkan dengan keintiman itu bisa teruji ketika ada krisis-krisis lain datang keintiman ada dua ada yang emosional dan fisik yang buat perempuan sangat penting emosional fisik akan mengikuti kalau pria nanti Pak Jarod yang cerita oke catatannya dalam investasi yang dilakukan perlu didahului atau ada prakondisi jadi kalau mau melakukan keintiman dengan menyediakan waktu luang ngobrol pacaran merayu memikat menggoda melucu itu aktivitasnya nah ini kondisinya harus ada prakondisi jadi komunikasinya memang tadinya sudah positif bukan lagi habis berantem terus konflik-konflik sudah di diresolusi sudah ada keberesan ada keintiman seksual jadi keintiman seksual itu prakondisinya baru bisa muncul keintiman emosional lalu pembagian peran dan kekuasaan itu adil dia tidak pasangan salah satu pasangan tidak merasa direndahkan atau dikuasai gak bisa dipaksai ayo kita membangun keintiman sini sekarang juga saya lagi sempat kebetulan terus pasangannya lagi gak sempat dipaksa duduk-duduk dia masih mau cuci piring terus suaminya bilang saya sekarang lagi luang waktunya sekarang kamu duduk kita membangun keintiman gak bisa gitu yang bisa mungkin si bapak yang pergi ke dapur bantuin istrinya cuci piring berduaan disitulah investasi waktu luangnya sama-sama cuci piring ngobrol berdua dan ada pengelolaan keuangan artinya keuangannya lagi gak murat narit atau lagi dipelitin ada yang pasangannya pelit jadi ilfil dia males dia pun keintimannya itu kata-katanya merayu dia pasti bilang itu gomba karena gak terlaras dengan yang lainnya lama-lama aku jadi gak sepele waktu luang memang gak sepele waktu luangnya sepele tapi prakondisinya ini lumayan ada lima hal yang penting mari kita periksa apa yang selama ini anda lakukan untuk mengisi waktu luang teman-teman dijawab ya ambil kertas mungkin tulis atau diketik di ini di kolom chat apa yang anda lakukan untuk mengisi waktu luang contohnya ketika waktu libur apa aktivitas yang anda pilih tulis ini kolom chat partisipasi terus kapan terakhir kali anda pacaran dengan pasangan sudah lupa itu atau baru aja saya bisa lihat dari wajahnya di sini kalau kelihatan di ini di layar saya bisa lihat yang masih pacaran atau yang sudah-sudah lagi oke nah sekarang saya akan perlihatkan kualitas-kualitas apa yang bisa membuat sebuah pernikahan itu menjadi kuat ada enam kualitas yang membentuk relasi pernikahan yang kuat ini hasil survei dari Olsen dia melakukan penelitian apa sih yang membuat sebuah keluarga atau pernikahan menjadi kuat ternyata enggak susah-susah yang pertama adalah appreciation and affection jadi ada penghargaan dan menunjukkan afeksi kasih sayang apa itu apresiasi dan kasih sayang itu caring for each other jadi saling memperhatikan terus friendship ada pertemanan teman-teman tahu berteman berteman itu kalau ada apa-apa hanya cerita sama dia enggak ada rahasia kayaknya kalau ada dia seru senang ada dia coba uji perasaan masih begitu enggak terlalu pasangan terus respect for individually jadi respect individuality individualitasnya ciri-ciri khasnya terus playfulness suka bergurau bercanda dan ada humor nah ini yang bikin salah satu poin yang membuat sebuah keluarga menjadi kuat sebuah pernikahan menjadi asik pernikahan menjadi kuat dan diinginkan lalu yang kedua selain appreciation and affection adalah komitmen ada rasa percaya ada kejujuran di situ bisa diandalkan kesetia dan mau berbagi dalam segala hal bukan berbagi kesusahan aja tapi berbagi kesenangan juga menceritakan hal-hal yang 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 baik yang menyenangkan di dengar bukan cerita masalah terus nah dua ini poinnya yang utama yang duluan lalu yang berikutnya yang hijau positive communication positive communication apa istinya memberikan komplimen pujian untuk hal-hal yang dia lakukan kemudian berbagi perasaan sharing feelings aku sedih aku kesel aku seneng cerita pengalamannya sharing feelings cerita tentang perasaannya terhadap pengalamannya sehari-hari suka cerita gak sama pacarnya sama pasangannya mungkin udah jarang karena kalau cerita malah bisa salah-salahin responnya harus benar juga kemudian avoiding blame menghindari menyalahkan blaming terus being able to compromise bisa kompromi kalau ada hal-hal yang gak seneng ya udahlah kali ini bisa terima selain kali jangan agreeing to disagree bisa setuju untuk hal-hal yang beda yaudah kamu memang kameraya beda ya gak apa-apa saya bisa terima nah yang sekarang kita bahas adalah ini enjoyable time together menikmati waktu berdua bersama menikmati waktu bersama apakah teman-teman masih menikmati waktu bersama dengan pasangan coba cek seperti apa ada quality time in great quantity jadi waktunya banyak yang dipakai adalah waktu yang berkualitas bukan sekedar ketemu makan makan pergi dulu ya mah tapi itu semua formalitas dingin hidup pernikahan peluk ya masih peluk seks mati seks tapi gak gak intim gak dimikmati good things take time melakukan hal-hal yang baik melakukan hal-hal yang baik memberi waktu untuk melakukan hal-hal yang baik terus enjoying each other something yang menikmati menikmati keberadaan pasangannya ditemenin sama pasangan senang gitu atau ada yang gerah malah aduh kapan sih dia pergi di rumah terus kok gak pergi pergi gitu setelah menikmati eh senang deh ada kamu di rumah ngobrol yuk simple good times waktu yang baik yang sederhana yang biasa duduk berduaan nempelin badan gak merasa aduh gerah jangan deket deket gitu tapi seneng gitu nempelin badannya merasakan kehangatan tubuhnya sharing fun times berbagi hal-hal yang fun yang enjoy yang yang menyenangkan nah ini adalah salah satunya adalah menggunakan waktu luang untuk membangun keuntungan disini kita sedang bahas nah yang umum ini dua saya akan bahas nanti di dua pertemuan di bulan Agustus tentang spiritual well-being dan shared values kemudian sama ability to manage stress and crisis jadi judulnya apa teman dan keluarga pengaruh teman dan keluarga saya ganti sama yang ini pengaruh teman dan keluarga nanti saya akan ngobrol lagi sama pajak kapan lagi kalau masih diperlukan oke kita terus ini adalah enam kualitas yang membentuk relasi pernikahan yang kuat yang saya bagikan baru tiga tiga yang di atas ini kayaknya udah ada sama materinya pajak nah ini tipe-tipe relasi yang terbentuk di dalam pernikahan jadi selama saya sampaikan materinya teman-teman cek ya apakah pernikahan anda seperti ini gitu bagusnya kalau ada pasangan jadi pasangan itu adalah orang yang paling jujur menilai anda dan anda adalah orang yang paling jujur menilai pasangan anda setidak-tidaknya yang paling tahu karena suami atau istri adalah orang yang paling tahu kalau kayak kenal kaos kaki itu udah sampai depannya sama baliknya terbalik benar-benar di balik tahu juga seperti apa bentuknya ada tiga tipe relasi yang terbentuk dalam pernikahan independen interdependen dan codependen coba cek ya apakah pasanganmu orang yang independen orang seperti ini lebih nyaman sendiri kalau malam habis makan cari tempat mojok sendirian tentisita atau diun menamu duduk di ruang tamu sendirian kelihatannya dia memang merasa tidak membutuhkan pasangannya pasangannya sering sakit hati merasa tidak dibutuhkan tapi memang orang ini orang independen bukan jahat orang seperti ini harus belajar harus belajar memaksakan diri untuk membuka ruang membuka diri menjadi vulnerable mengajak pasangannya masuk dalam waktunya me time boleh sih sekali-sekali punya me time tapi jangan terus-terusan karena nyaman sendiri gak peduli perasaan pasangan walaupun tahu dia kelihatannya sedih didiemin gitu tapi mulai belajar empati buka diri ajak sini yuk duduk sama-sama yuk mungkin pasangamu berbeda memang setiap orang kelihatannya punya pasangan yang berbeda wajar sudah bahas habis-habisan tentang kepribadian dasar tempramen dasar tempramen dasar dan kepribadian yang dibentuk selama pengasuhan orang tua sampai tidak masuk dalam pernikahan biasanya memang bertolak belakang waktu pacaran kelihatannya menarik masuk dalam pernikahan kelihatannya aneh kenapa saya bisa suka sama orang kayak gini terus suami saya selalu bilang rasanya saya salah menikah sama kamu saya tipe orang independen dia tipe yang ini co-dependen dia harus terus bersama ada ketergantungan dengan pasangan kalau enggak sama-sama rasanya seperti terguang seperti tertolak kemana-mana mesti sama-sama jalan jalan si gandeng karena selalu harus begitu terkesan kayaknya sempit ruangan ya nempel terus gitu ya aku enggak bisa sih sekali-sekali jalan sendiri gitu orang-orang yang independen biasanya tertarik sama orang yang codependen sebelum menikah tapi setelah menikah dia merasa ih nih orang nempel terus suami-suami yang punya istri kayak gini rasanya aduh kebetulan punya waktu luang pengen ngabur nih main golf luar kota si istri jangan ikut masa saya suruh bikin waktu luang lagi sama dia orangnya terus nempel terus ingat ya apa yang Anda investasikan pasti Anda dapat imbal hasilnya nah yang ketiga ini yang nanti dipelajari oleh orang yang independen dan orang yang codependen untuk menjadi interdependen nah ini adalah hubungan yang sehat seimbang antara ketertisahan sebagai individu dengan keterhubungan sebagai pasangan atau sistem kesatuan yang utuh jadi untuk bisa sendiri bisa untuk bersama-sama bisa saya saya bahagia dengan bersendiri atau bersama kalau disuruh pilih mau yang mana saya pilih saya seperti saya apa adanya tapi kalau saya untuk menyenangkannya saya juga mau dan bisa dan saya suka jadi ada saling ketergantungan dan saling kemandirian antara satu sama lain dan orang-orang seperti ini biasanya sangat menarik buat pasangannya jadi dia bisa bahagia ketika dia sendirian dan ketika dia ditemani pasangannya dia juga bahagia enggak kesulitan menyesuaikan dirinya orang-orang seperti ini menarik kenapa? karena dia bisa mempertahankan kemandiriannya keindependenannya itu tidak mengganggu dia bisa membuka diri menerima pasangannya masuk dalam me-timenya sebaliknya untuk tergantung dia juga bisa membuat pasangannya merasa diinginkan nah sekarang menikmati waktu luang bersama nah seorang peneliti membuat survey dengan pertanyaannya menurutmu apa yang membuat pernikahan membahagia atau keluarga membahagia hasilnya berkata bahwa ternyata hanya sedikit yang menjawab keluarganya atau pernikahan yang bahagia karena uang atau mobil yang bagus atau rumah yang besar atau materi lainnya membuat pasang untuk keluarga bahagia ternyata respon yang dengan persentase terbesar adalah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang melakukan hal-hal bersama dan menghabiskan waktu bersama yang menyenangkan kenangan bahagia sebagai pasangan dan keluarga hanya bisa dihasilkan dari waktu yang berkualitas yang dihabiskan bersama memberi waktu yang bersama kepada orang yang penting buat kita yaitu pasangan semua orang tahu ingat kalau udah tua itu maksudnya di rumah ingat dulu waktu kita pergi ke sana waktu kamu jatuh yang saya pegangin kita jatuh berdua ingat survei melaporkan juga bahwa setelah menikah umumnya setelah punya anak pertama waktu berkualitas sebagai pasangan suami istri dilaporkan menurun sibuk urus anak setelah sibuk urus anak sibuk cari duit buat anak nah ini dampaknya serius kemana yaitu kepada kepuasan pernikahan jadi fokusnya tercura pada anak lupa sama pasangan istrinya sibuk ngurusin anak suaminya merasa diterlantarkan suami sibuk cari uang suami istrinya merasa ditinggalkan banyak yang menduga karena anak karena anak jadi begini tapi waktu itu sudah di happy parenting sudah saya jelaskan bahwa sebetulnya juga membuktikan bahwa bukan anak menyebabnya tapi beralih fokusnya bukan pada pasangan lagi tapi pada anak mungkin juga banyak hal-hal lain yang lebih menarik dari anak investasikan ruang bersama dengan pasangan sekarang ini harus dikembalikan dengan usaha ingat ya tadi saya bilang bukan secara natural kita menginginkannya kita harus melakukannya memaksa diri dan membuatnya terjadi karena kita tidak tidak mau sebetulnya untuk melakukan dengan sukarela dengan voluntarily tetapi kita paksa kenapa karena kita mau dapat imbal hasil yang selama ini kita cari yaitu kebahagiaan dalam keluarga dan pernikahan yang kuat nah ini penyebab utama dari pasangan kesulitan menghabiskan waktu bersama banyak distraksi sudah pasti ya makin sekarang apalagi dengan era digital yang tadi baru saya ikut setambang lecture dari bandar ternyata memang benar banyak distraksi dalam kehidupan sehari-hari di era digital ini bayangkan tidak ada satu menit pun orang bisa melamun begitu dia selesai mengerjakan yang lain langsung dikeluarin handphonenya contoh nah ini ketibukan pekerjaan aktivitas kompetitif lainnya di luar rumah yang membuat pasangan itu ditarik fokus perhatiannya ke tempat lain bukan kepada pasangan kebanyakan bekerja orang yang kebanyakan bekerja merasa semakin merasa kehidupan rumah tangganya jadi stressor jadi kalau dia kerja terus dia merasa rumah tangganya itu menjadi pekanan sebaliknya semakin stress kehidupan rumah tangga semakin orang ingin lari kepada pekerjaan jadi ada orang kerja keterus-terusan hari minggu juga buka toko dia merasa rumah tangganya stressor karena karena dia harus terus keluarga akhirnya dia di rumah tangganya stress makin stress di dalam kehidupan rumah tangganya makin mau kerja mau lari ke pekerjaan kemudian aku sing di rumah berantem terus kantor saja terus hari minggu kalau bisa kantor juga jadi ujung-ujungnya rumah tangganya hancur biasanya dan distraksi dan stress ini mengibatkan rusaknya keintiman relasi dan menurun kualitas pernikahan cara keintiman itu memudar begini ini dia prosesnya awalnya banyak distraksi banyak banyak sekali yang menarik perhatian kita di luar sama yang bukan pasangan kita yang tidak ada hubungan dengan pasangan kita ini penyebab utamanya bukan yang lain bukan selingkuhan nanti setelah ini baru ada orang yang setelah terjadi distraksi dan stress dia cerita sama orang lain orang lain itu menjadi intim kemudian nah itulah mulainya terjadi perselungan itu sudah tahap dua makanya orang selingkuh itu susah baliknya kenapa? karena waktu balik dia akan menemukan koridor ini koridor distraksi dan stress baru dia bisa masuk lagi ke rumahnya kalau dia bisa bertahan mengatasi distraksi oke nah sekarang yang duduk sebelahan sama pasangannya ambil lagi kertasnya kita mulai workshop kita mari investasikan waktu ruang Anda pada relasi peningkahan siap sudah siap siap yang siap coba saya lihat coba share dulu deh mana yang sudah siap tunjuk tangan teman-teman yang sudah yang mau ikutan kasih tanda kasih tanda apa ya jempolnya tuh oh petra dan jili siapa lagi sama satu yang lain sendirian oh Fani sama suami ya dua dua pasang catat lagi nah saya pinta kalau udah dibuat nanti praktek ya dan ke depan sharing ya itu cara belajar yang benar resep-resep yang dibagikan disini harus di uji di dapur di dapur uji di rumah nanti kalau berhasil di share bagaimana caranya kalau gagal ya share juga kenapa supaya nanti ada perbaikan kalau itu semilat sudah menyediakan waktu dana tapi gak ada perubahan gak ada sesuatu pun yang lebih menjadi lebih baik ngapain oke kita terus ya Pikirkan dan tuliskan Apa yang kamu senang Lakukan bersama Apakah olahraga Main tenis bareng Atau hobi Pergi ke Ke gunung Saya suka naik gunung Tapi suami saya gak suka Dia suka tembang Lama-lama saya lebih suka Daripada dia tembang Sudah Kegiatan yang menyenangkan Yang salah satu pasangan gak senang Yang bisa dilakukan bersama Sudah Oke Nah Apa yang ingin dipelajari Atau dikejar bersama Keluarga Ikut pelas Keterampilan tertentu Hiking Pikirkan dan tuliskan Apa yang ditingkatkan Jadi waktu gua Bukan sekedar habiskan Waktu ya Tetapi ada capaian Yang ingin Ditargetkan Sudah Sudah dipikirin ya Sudah ditulis ya Masing-masing Tulisnya Jangan sama-sama Nanti berantem Sebelum jadi Istri tulis sendiri Suami tulis sendiri Sudah Oke Sekarang kita masuk Ke Tahap keduanya Nah Disini nanti Bagikan dan diskusikan Jawaban dengan pasangan Nanti kan Udah dikasih Lihat nih List yang tadi Udah dibuat Itu Dibicarakan bersama Yang mana yang bisa Kita lakukan Yang misalnya Bertanam Beli pohon yang baru Buat kebun kita Di depan Atau Kita nginep Berduaan Anaknya Mau dititip sama Sama Mertua Atau Sama orang tua Apa nih Yang berpotensi Yang bisa dilakukan bersama Gak usah yang mahal-mahal Yang murah juga Bisa kok Di Di Surveinya nih Ada orang yang Cuma bikin Roti isi Pake Selai kacang Terus dia pergi Ke taman Dekat Rumahnya Mereka pesen Minum kopi Lalu makan Berdua Sambil Ngobrol Tentang Apa saja Yang menarik Pasangannya Sudah Dasar kegiatannya Yang bisa dilakukan Kemudian Kalau itu Lebih dari Satu Berikan Peringkat Kurutan Kegiatan Yang akan Dilakukan Yang ini Dulu Baru yang ini Nah Tentukan Anggarannya Bisa Kategori Murah Yang tadi Saya bilang Kopinya Bawa dari rumah Pesen kopinya Di sana Atau yang sedang Mau Nginep Keluar kota Naik kereta cepat Yang bakal Dilaunching Sama Pak Jakowin Baru RT1 Ke Bandung Berdua saja Saya berpacaran Itu Yang mahal Pugi ke Jepang Boleh juga Atau Pugi ke Kapal Besia Naik Balon terbang Boleh Kalau Anggarannya Ada ya Kalau Anggarannya Nggak ada Malah jadi Berantem Dan yang Paling penting Selain Anggaran Adalah waktu Yang diperlukan Waktu luangnya Cuma Satu jam Atau dua jam Sebelum Satu jam Saya udah Minta Ini sama Bos Datangnya Anggap Siangan Pagi-pagi Saya pengen Anggap Waktu bersama Kamu Satu jam Kemana Kita Jalan pagi Yuk Jalan pagi Ngobrol Jalan Yang tangan Semalamnya Sudah siapin Buka Bunga Atau Permen Atau Coklat Jangan Karantain Aja Nah ya Makasih Satu jam Sama-sama Saya Nah itu Jumlah Jam Bisa Pagi Bisa Siang Siang Dating Untuk makan Siang Kemudian Datang Ketantap Saya Siang Kita makan Sama-sama Satu jam Juga Atau Libur Sepanjang Hari Tanggal 19 Juli Merah Apa Hari Apa Saya Mau Share Mau Spend Time With You All Day Anak-anak Sudah Diungsikan Sudah Mertua Atau orang tua Sudah Di Contact Titip Anak Ya Saya Mau Jalan-jalan Sama Pacar Saya Nah Kemudian Bentukan Tingkat Energi Yang Dibutuhkan Kalau Naik Gunung Ya Kategori Tinggi Itu Naik Pedal Ke Luar Kota Juga Jalan-jalan Di Mall Mungkin Saya Enggak Carang Jalan-jalan Di Mall Karena Banyak Distraksi Di Tanah Akhirnya Ketemu Temen Lihat Barang-barang Enggak Ngobrol Yang Kategori Rendah Nonton Duduk Duduk Ingat Aja Besok Kalau Masuk Kerja Capek Waktu Luangnya Jangan Naik Gunung Besoknya Enggak Kerja Yang Reasonable Aja Yang Bisa Dijalan Supaya Enggak Kapok Nanti Bikin Lagi Nah Setelah Itu Baru Tentukan Jadwal Di Kalender Masing-masing Tentukan Satu Tanggal Dalam Seminggu Jadi Waktu Luang Bukan Setahun Sekali Atau Seumur Hidup Sekali Tapi Usahakan Satu Minggu Sekali Dan Booking Untuk Dua Bulan Kedepan Kalau Ini Bulan Juli Agustus September Seminggu Seminggu Ada Karena Kalian Lagi Membentuk Kebiasaan Baru Meminvestasikan Waktu Luang Untuk Relasi Pengikahan Tentukan Waktu Untuk Tiga Minggu Dan Lagi Untuk Mereka Nyaman Dengan Kebiasaan Baru Untuk Tiga Sampai Lagi Minggu Pertama Pasti Rasanya Kerepotan Ngapain Kayak Gini Tapi Setelah Lewat Itu Sudah Menjadi Satu Kebiasaan Bahkan Itu Waktu Yang Dinanti Untuk Bersama Dengan Masa Dua Bulan Kedepan Berarti Ada Delapan Minggu Kemudian Just Do It Jangan Terbanyak Pikir Ntar Gimana Dan Enjoy Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi Nanti Keburu Pulang Dia Gak Ada Keburu Pulang Ke rumah Ke Ini Apa Ke Ke Kalambaka Ya Mumpung Ada Mumpung Masih Ada Kita Gak Tahu Kapan Pertangan Kita Pulang Kalau Bukan Kamu Yang Mulai Siapa Lagi Jangan Tunggu Selingkuhan Udah Pada Selingkuh Baru Mau Lakukan Ini Nanti Ada Orang Lain Yang Ajak Dia Jalan Jalan Yang Ajakin Dia Ngobrol Untuk Berintim Jadi Jadikan Ini Sebagai Satu Kebiasaan Satu Budaya Ritual Keluarga Yang Bermakna Sebagai Usaha Untuk Memperkuat Pernikahan Anda Untuk Mempermanis Rasanya Kebiasaan Ini Menjadi Warisan Buat Anak Anak Di Dalam Keluarga Banyak Alasan Nanti Yang Saya Suka Tidak Sama Pasangan Saya Sukanya Kemul Saya Sukanya Ke Kebun Raya Gantian Asal Sama Dia Sama Pasangan Harusnya Menyenangkan Memang Awalnya Tempat Perginya Karena Karena Hubungan Sudah kurang Bagus Awalnya Kalau hubungannya Masih Baik Kemana Pun Aku Ikut Yang Tempat Enggak Enak Karena Ada Kamu Tapi Sekarang Ayo Pergi Lihat Tempatnya Karena Kamu Adalah Beban Untuk Ditemenin Kalau Tempatnya Menyenangkan Baru Aku Mengenangkan Nanti Tapi Lama-lama Kalau Teman-teman Serius Membangun Relasi Membangun Keintiman Di dalam Relasi Itu Maka Yang Yang Itu Yang Waktu Pacaran Itu Maka Perasaan Itu Akan Muncul Lagi Asal Ada Kamu Dimanapun Itu Aku Buka Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Bagikan Buat Dua Pasangan Tadi Yang Ikut Dengan Challenge Ini Kulis Di kertas Semuanya Itu Sekarang ini Saya Apa Jangan Bagi Bukan Kasih Kerekamannya Teman Teman Bisa Baca Lagi Yang Penting Dilakukan Supaya Ada Hasil Oke Nah Ini Saya Kembalikan Waktu Dan Layarnya Pada Pak Jaros Mungkin ada Pertanyaan Teman Teman Oke Terima Kasih Bu Her Ya Teman-teman Silahkan Kalau Mau Bertanya Bisa Tulis Di chat Atau Sedentar Saya Nyalakan Apa Namanya Tadi Saya Kunci Oke Kadang Bisa Unmute Waste Hand Langsung Aja Unmute Bisa Nulis Chat Saya Bacakan Oke Belum ada Pertanyaan Mungkin Saya akan Mulai Dengan Gagi Saya Dulu Kalau Gitu Biar Teman-teman Bu Her Ini Kita Sering Sering Apalagi Memang Ikut Program 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 Marriage Healing Kadang Pernikahannya Sedang Bermasalah Jadi Kalau Ngajak Berduaan Susah Diajak Pergi Nggak Mau Diajak Makan Nggak Mau Apalagi Diajak Camp Bulan Madu Bisa Bisa Jadi Bulan Bukan Bulan Madu Bulan Stres Jadi Nggak Kebayang Pergi Dua Tiga Hari Karena Pergi Misalnya Dari Rumah Ke Mall Yang Jalanya Cuma Dua Jam Atau Satu Jam Itu Lama Banget Karena Selama Sepanjang Jalan Merayakan Natal Sunyi Senyap Nggak Tahu Mengomongin Apa Jadi Bayangin Pergi Ngambil Paket Tur Tiga Hari Anak Bila Nama Saya Pak Jarot Nggak Kebayang Tiga Hari Saya Mau Ngomong Apa Baru Ncoba Pergi Yang Deket Sudah Kayaknya Lama Banget Ini Ada Trik Dari Bu Riyanti Nggak Harus Punya Kemal Dari Dua Pihak Ini Namanya Investasi Siapa Yang Menabur Pasti Menjucurkan Air Masa Ada Banyak Hal Yang Diusahakan Kalau Udah Ikut Program Ini Saya Sudah Melihat Kakinya Satu Udah Melangkah Tinggal Langkah Kedua Kedua Kaki Yang Kedua Kalau Udah Ikut Program Berarti Ada Niat Mau Berbaikan Mau Berberes Kalau Fokusnya Masih Banyak Kepada Kesalahan Dan Perasaan Emosi Yang Negatif Susah Berjalan Maju Kita Mau Move On Ini Malah Ada Dua Pertanyaan Yang Satu Chat Private Yang Satu Ditulis Tapi Sebelum Saya Baca Pertanyaannya Ini Saya Ada Ide Tapi Mungkin Saya Pengen Dikonform Sama Bu Aryanti Idealnya Bulan Madu Anak Ditipin Orang Tua Mertua Tapi Kalau Belum Bisa Pergi Berdua Misalnya Sebelum Pergi Berdua Ini Malah Pergi Ramai Dulu Misalnya Pergi Malah Bawa Anak Anak Keberadaan Anak Anak Mencarikan Suasana Atau Pergi Misalnya Gini Yang Yang sadar Mau memulikan Hubungan Ini Istri Misalnya Lalu Perginya Istri yang Nalah Rame-rame Dengan Keluarga Suami Supaya Suaminya Nggak Diem Kayak Patung Dia Bisa Ngobrol Sama Adiknya Sama Kakaknya Lalu Istri Nimbrung Mencari Keakrapan Tentu Ini Baru Kayak Langkah Pendahuluan Sebelum Akhirnya Bisa Pergi Berdua Itu Kira-kira Apakah ini Bisa jalan Atau Bisa menjadi tahap Pra Pergi berdua Bisa Cuman Keintiman Itu Nggak Terbentuk Pada Kali Kepergian Yang Ini Malah Dia Asik Sama Adiknya Tapi Kita Nimbrung Nimbrung Dulu Berarti Di program Ini Tidak Ada Syarat Untuk Berdua Waktu Daftar Kemarin Nggak Tapi Namanya Marriage Healing Kita Sarankan Untuk Untuk Ikut Zoom-nya Berdua Tapi kan Mungkin Yang tadi Yang bisa ikut aja Nggak hanya Beberapa Dua Tadi Eta Dan Siri Satu Lagi Ubu Fani Magdalena Mudah-mudahan Kedepan-kedepan Baru mulai Bisa Makin Sering Berdua Atau Paling Enggak Ajak Dorong Temannya Mau dengar Pasang-pasangannya Mendengar Rekamannya Oke Sekarang Saya bacakan Pertanyaannya Satu panjang Di private Satunya Yang tertulis Makasih Bu Herianti Biasanya Ngobrolin Apa ya Yang bisa asik Dari bahan Bu Gitu Kadang Kesulitan Mau ngomong Ngomong Apa Pergi Tadi Saya bilang Pergi Satu jam Ngemol Kayak jauh Banget Nggak nyampe-nyampe Akhirnya puter radio Nggak jadi ngobrol Ya bisa Ngomongin film Film terakhir Kayak Atau Tanyain Tentang dia Ya Kayak misalnya Sekarang kamu krim Mukanya apa Sudah lama nih Nggak beliin Nanti mungkin meeting berikutnya Bisa beliin Ngomongin yang ada Di sekitar situ aja Jangan terlalu jauh Ngobrol-ngobrol Yang Menyentuh Area-area Yang belum diberesin Area-area Yang memicu pertengkaran Ya Kayak penggunaan Penggunaan uang Ngomongin Orang tuanya Bantu adiknya Jadi berasem Ya Ceritanya tentang Mobil listrik Yang baru lewat Di sebelah mobilnya Cerita tentang Makanan Yang selagi dimakan Cerita tentang Artis Yang disukai Pokoknya yang ringan-ringan Yang ada di situ Yang bikin dia ketawa Yang lucu-lucu Ya Kalau saya kan Haraninya gini Misalnya Kan suami istri itu Selalu Salah satu Lebih Mendambakan Pemulihan Kemesraan Daripada yang lain Nah Yang mendambakan ini Yang ngalah Dalam arti Bukan ngalah Yang satu ini Pengen akrab Pengen intim Lalu Yang ngajak Ngomong Topik yang menarik Bagi si pasangan Karena kan Misalnya gini Pasangan kita ini Tidak tertarik Soal makanan Tapi kita ini Senang banget Ngomongin makanan Mungkin nanti Tidak jadi asik Karena begitu kita Ngomongin makan Makan apa ya Terserah Ya Selera kita berbeda Aduh bodala Teman-teman Pasti punya Track record Jadi Yang bikin Bertengkar itu Tidak selalu Soal keuangan Tapi misalnya Ngomongin makanan Beda selera Berantem lagi Nah dia itu Pasti Pasangan kita ini Pasti punya sesuatu Yang dia tertarik Itu pasti Nah kita mencoba Gali-gali informasi Googling Apa Mengenai itu Nanti pas di jalan itu Kita ngomongin Tidak yang menarik Bagi pasangan kita Ya memang Salah satu Memang Ada yang berkorban Ya dalam arti Memulai sesuatu itu kan Kita ingin akrab dengan dia Kita intim dengan dia Dia kayaknya Merasa gak ada masalah hubungan Sementara kita merasa ada Nah mungkin kita ini Yang perlu Pilih-pilih topik Yang akan menarik Bagi pasangan kita Yang bagusnya sih Yang biasanya bisa Dibuat menjadi sebuah Inventasi Itu Di Ujung penyelesaiannya Misalnya mau udahan Mau pulang Nah itu kata-katanya Yang bisa dipakai Untuk Meninggalkan kesan baik Terima kasih ya Kamu udah mau spend time Sama saya satu jam ini Buat saya sangat berarti Saya sangat suka Melewati waktu Bersama kamu Kangen kayak gini lagi Kapan kita bisa Dating lagi ya Ya bilang Ngungkapin perasaan Jangan sungkan ya Atau paling gak Terima kasih Ada yang ini nih Kan ngungkapin terima kasih itu Bagi orang yang sudah Mesela kan gampang Bagi orang yang masih lama itu Kaku bahkan orang bilang Lidahnya kelu Udah dirancang-rancang Gak keluar nih Tapi ada yang cerita Pernah cerita ke saya Akhirnya Saya WA aja Udah sampai rumah Ini kan ceritanya Bahkan kamar aja Sendiri-sendiri gitu ya Jadi Akhirnya WA Tapi dia bilang gini Tapi saya agak terkejut sih Ternyata WA-nya pun diresponnya Itu baik Jadi kayak Kayak mesra lagi Dari WA Kalau berani ngomong langsung Bisa dapet Kesempatan titik Jadi kalau temen-temen Ada yang gak berani Kayak ngomong Kok gimana Ini kalau Susah Mau dirancang-rancang Lidahnya kelu Saya punya temen Punya cerita Akhirnya dia berani Beraninya lewat WA dulu Tapi ternyata Diresponnya bagus Oke makasih Terima kasih Love you Dikasih emoticon lagi Yang sudah bangga Jadi kayak Terus kok jadi kayak Kayak mulai hubungan baru Ya memang Mulai hubungan baru Itu ya Jadi Kalau dulu Bisa menarik perhatiannya Sampai mau dinikahin Kan berarti Atau dia mau Menikah denganmu Berarti kan Dulu udah bisa Memikat hatimu Sekarang ini kan Cuman Remake aja Ini ada Panjang Saya bacain Bu bagaimana Menghadapi pasangan Ini Menghadapi istri Tegasnya Yang seringkali Merasa disalahkan Walaupun Dikonfrontasi Dengan sopan Dan baik-baik Tanpa menyalahkan Dia tetap Merasa disalahkan Namun Referensi Masa lalunya Bila dikonfrontasi Akan merespon Kesal Karena perasaan Disalahkan Sebaliknya Bila istri benar Sudah sering dipuji Namun istri Jarang memuji Dan juga sensitif Bila dikonfrontasi Walau dengan baik-baik Bagaimana Bila suami sibuk Dengan pekerjaan Sehingga punya waktu Terbatas Untuk bisa pergi Oh ini menjadi pertanyaan Orang yang sama Tapi udah beda Beda topik Bagaimana Bila suami sibuk Dengan pekerjaan Sehingga punya Waktu terbatas Untuk bisa pergi dating Dengan masing-masing Anggota keluarga Punya waktu terbatas Untuk pergi berdua Dengan istri Punya waktu terbatas Pengen pergi berdua Dengan anak pertama Pergi berdua Dengan anak kedua Apa ada Cara bersama-sama Namun bisa tertentu Hubungan yang mendetil Kedalam Bukan hanya permukaan Oke Dua pertanyaan Dari orang yang sama Yang pertama Tadi apa Pak Oke Semoga satu-satu dulu Ini istri ini Kalau Bukan disalahkan Sebenarnya itu Suami kayak Mengkonfrontasi Mengkonfrontasi Kebenarannya Soal Masa lalu Tanpa Menyalahkan Tapi istri Merasa disalahkan Memang Mengkonfrontasi Berita Data itu Kadang wanita Lebih peka Dan adanya Kita merasa Nggak menyalahkan Jadi merasa tertuduh Ya Bu Ini merasa bersalah Memang Mungkin dia salah Orang-orang salah Itu Nggak merasa disalahkan Ceritanya Diungkap Aja Udah Kayak Pasang kuda-kuda Mungkin Bapak bisa Ini Terahkan sama dia Bahwa apa yang Bapak pengen tahu Kasih tahu dia Nanti kalau dia sudah siap Dia boleh cerita Ini jangan tanya-tanya lagi Tapi dia tahu Bapak masih nunggu jawaban Dari dia Itu Karena ada orang Kebanyakan Perempuan itu Tidak suka Konfrontasi Nggak suka Dikorek-korek juga Kayak Nggak dipercaya Seolah-olah Kalau dikorek-korek Ditanya-tanya Ini detail masa lalu Ya Mungkin ada Ada pasangan Ada suami Yang Butuh Tahu Dan butuh data Butuh Butuh keluar dari mulutnya Gitu kan Nah mungkin dia Nggak bisa Atau belum siap Kalau memang bisa Dan itu Nggak esensi Buat Hubungan selanjutnya Udah Dikasih ke dia aja Sampai kapan Dia siap Dia yang ngomong Boleh tulis surat Boleh lewat WA Inisiatif Serahin ke dia Kalau ngomong Bapak bisa Bisa memberikan Dia Kelonggaran Ya Karena kalau kayak gitu Terus-terus Nanti dia makin menjauh Relasi Makin dilonggarkan Bayangin kalau jembatan itu Kan waktu itu Saya gambarkan Keluarga itu Adalah relasi Suami Dan istri Itu ada jarak Jaraknya itu jembatannya Makin kuat Jembatannya Relasinya Cintanya Makin Makin aman Anak-anak yang lahir Di dalam keluarga itu Untuk Ada di antaranya Dan kalau ada Orang yang merasa Tidak aman Dengan pasangannya Konflik Atau ada tuntutan Kembagian kekuasaan Dan peran yang tidak Seimbang Itu Dia mulai melonggarkan Ininya Ikatannya Sampai satu saat Dia masih ada disitu Tapi sudah tidak terikat Pada Keluarganya Hatinya itu Terutama ya Tapi kapanpun kehilangan Dia udah gak Gak Ini lagi Gak Gak Sulitan lagi gitu Gak ada ikatan emosi lagi Nah Kalau itu gak esensi Usahakan itu Dikompromise Tadi ada salah satu yang Saya Jelaskan Enam kualitas Yang memperkuat Pernikahan itu Adalah Salah satunya Kalau bisa dikompromikan itu Ya sudah Tapi kalau gak bisa ya Harus Kalau itu mengganggu Hati Bapak Hati suami Nah untuk Tahu Persisnya Apakah ini Memang harus Atau tidak Atau penasarannya itu Karena egois Egois Kita sendiri Atau Memang ini penting Buat Kesejahteraan Keluarga Atau diri sendiri Pribadi Itu Mesti tanya ahli Konseling Terus Tanya Konsul satu Supaya Legah gitu Dia tahu Oh ini gak penting Gak usah Atau ini penting Perlu dikejar Karena Ada Ada hal-hal Ketentu yang membuat Seseorang menjadi Meragukan Pernikahannya Kalau dia merasa Bersalah Ditanya Untuk hal-hal Yang gak penting Gak usah ditanya lagi Tapi kalau untuk Bapak itu penting Cari jalan Cari 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 Penasihat Untuk bisa Membantu Bapak untuk Biar Pertanyaan Opinion Ada pertanyaan lagi Masih dari orang Yang pertama 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 Maka ada pertanyaan Ada tiga Yang pertama Yang pertama Yang pertama Pertanyaan berikutnya Adalah Gimana Kalau istri ini Sudah sering dipuji Tapi dia gak balik Muji saya Mungkin bisa juga Kalau diperluas Untuk setan yang lain Jadi pasangan Udah puji-puji Tapi dia kalau Gak muji saya Jadi dalam hati Pengen dipuji juga Udah muji-muji pasangan Tapi dia gak bales Muji Selain memuji Pasangan Suami Bapak juga harus Membuat sesuatu Yang patut dipuji Pujian itu Jadi kosong Kalau bapak punya Sesuatu Untuk dipuji Tanpa pujian Itu juga Udah dapet Pujiannya Menolong dia Buang sampah Kedepan Tidurin anak-anak Angkatin galon Itu kan Kalau kecil-kecil kan Kalau belum dipuji Konsisten aja Lakukan terus ya Bu Kalau dia akan pasangan Kadang mungkin Belum puji nih Mikir Ini strategi apa nih Ini lagi Berstrategi apa nih Nanti malam Mau minta jatah nih Ya misalnya Tulus ya Jangan Harapin kayak gitu Nanti Jadi Jadi Tawa Lama-lama Dia bilang Gak usah Galonnya Saya akat sendiri Itu dia Kadang orang itu Belum puji Karena masih Masih menyelidiki Masih ngeliat Endingnya kemana nih Jadi Bapak Sabar-sabar aja Kalau belum dipuji Terusin gitu loh Kadang-kadang Kan begini nih Saya cerita nih ya Sebelum saya baca Pertanyaan berikutnya Ada seorang Bapak Ikut camp Ria Sejati Wah lalu dia Baik banget Sampai istrinya Baik banget gitu kan Karena kan dia Ya kan diajarkan gitu kan Tapi istrinya nih Malah cari mamahnya gitu ya Mah-mah Ini suamiku belakangan Ini baik banget Gini-gini Jadi jagarkan memuji Dia cari mamahnya Dia cerita gitu Lalu Bapaknya bilang Hati-hati ya Kalau laki-laki boleh baik Itu Itu tanda-tandanya Ada rencana itu Nanti kalau dia bilang Sertifikat mau dikotok kopi Jangan dikasih Kamu aja yang botok kopiin Butuhnya belum lebar Jadi mamahnya nih Jadi mamahnya nih Udah sering ditipu Ditipu Ditibulin sama suaminya Jadi begitu Anaknya cerita Kalau mantunya baik Bukan memuji Menyelidiki Tunggu Nanti kalau dia minta Yang macam-macam Jangan dikasih Jadi Bapak-Bapak sabar-sabar Mungkin kita kelamaan Tidak tulus Atau istri kita punya trauma Atau istri kita punya trauma Dari orang tuanya Yang trauma Jadi Kadang dia Tidak langsung memuji Kita tulus-tulus aja Muji Berbuat baik Dia malah rapat Dia malah meeting Sama mamahnya Kalau ini juga harus Benar-benar tujian Jangan tujian kosong Jadi benar-benar Sudah dilakukan Jangan imbing-imbing Kamu baik deh Pasti kamu kan Mau doang Kalau saya suruh gini Atau saya minta tolong Itu namanya imbing-imbing Tapi kalau dia Sudah lakukan Dan dipuji Misalnya Aduh makanan kamu Enak banget nih Kayak kamu masak hari ini Nah itu Udah kenyataan Tapi jangan bilang Wah pasti deh Kamu kan orangnya Suka nolong kan Mau dong Krokin aku Pernahuluan Ujian sebelum minta Manipulasi itu Oke Ini pertanyaan berikutnya Bagaimana jika suami sibuk Sehingga gak punya waktu Untuk dating Pengennya kan datingnya Sama istri Dating sama anak laki Dating sama anak perempuan Supaya dengan masing-masing Supaya dengan masing-masing Bisa ada hubungan yang detail Atau mungkin fokus pada Dengan istri dulu Kali ya Bu Ya istri adalah Ini apa Bagian Dia tuh di rumah itu Sebagai Marketing Marketing bapak-bapak Jadi suaminya tuh Dikeritain sama dia Sama anak-anaknya Bapak kamu tuh Bapak kamu tuh orang yang baik Sabar Menyenangkan Mama tuh seneng Beruntung punya suami Kayak Bapak kamu Kalau dia puas dengan Bapaknya ya Dengan suaminya ya Kalau gak puas jadi provokator Iya Pasti itu Jadi bapak-bapak Kalau misalnya Anaknya Jauh Sama dia Itu pasti Karena istrinya Saya Hampir selalu Hampir selalu Punya masalah Punya pasien Punya masalahnya Anak punya Terutama anak pertama ya Itu ada masalah Dengan bapaknya Entah dia benci Entah takut Gak suka Gak kenal Jauh Gitu Bapaknya heran Itu Saya gak pernah kukul Saya gak pernah Ngomong lagi jarang Oh pantes Dia kenal kamu Dari ibunya Nah sekarang Bagaimana hubungan kamu Dengan ibunya Wah Kamu memang banyak Bedanya Banyak Bersengkar Banyak Berisik Nah itu yang Dia laporkan Ke anaknya Ini semua Gara-gara Bapak kamu Anak-anak Gak usah Banyak-banyak Dia omongin Cuman bilang aja Oh kamu mirip Bapak kamu ya Dengan nada tertentu Anaknya langsung tau Bapaknya itu Tidak menyenangkan Dan dia tidak senang Jadi seperti bapaknya Gitu Tapi kalau ibunya Senang sama bapaknya Bapak Akan terkenal Di antara anak-anak Akan disukai Oleh anak-anak Tanpa perlu usaha Terlalu besar Jadi Dekatilah Itu Bagian marketingnya Bagian promotingnya Jadi kalau bapak udah Sering Ngedate Sama mamanya Nanti Anak-anaknya Itu bisa diajak Barengan Gak usah Sendiri-sendiri Kecuali Ada maksud Selain Misalnya Mau nasehatin Dia tentang Pacarnya Kalau nasehatin Dia tentang Satu hal Perlu Pribadi Nah itu Boleh Gak usah Sendiri-sendiri Tapi kalau udah Beres sama Ibunya Ibunya akan Menjamin Bahwa Bapak disukai Anak-anaknya Dia pasti Cerita itu Tapi kalau Bapak yang Sakit hati Dia Dia nangis Depan anaknya Anaknya Bensi setengah Mati sama Bapaknya Ibunya curhat Ke anaknya Ada yang Gak curhat Cukup Nangis Kenapa Gak Gapapa Anaknya Bodoh Gak Anak Pinter Dan dia Penghuni rumah Itu Dia tahu Situasi Jadi Dia yang Mewakili Mamanya Untuk sakit hati Nanti Lain kali Mamanya Udah Bayaan Sama Bapaknya Anak Itu Tetap Sakit hati Dan Bahkan Bisa Bencin Juga Sama Mamanya Karena Kok Mau Baikan Sama Dia Nanti Nanti Remaja Kelihatan Dia Lawan Semuanya Orang Suanya Mulai Dari Situ Oke Pertanyaan Satu lagi Untuk Alemari Ini Saya Lagi Intimasi Terbuka Mau Sharing Sama Istri Cerita Kalau lagi Sedih Atau Ada Masalah Ujung-ujungnya Malah Jadi Dimarahi Kayak Dianggap Anaknya Digurui Ribut Jadinya Gimana Kalau Mau Cerita Apalagi Lagi Itu Semuanya Gak Usah Cerita Masalah Ke Manita Ke Istri Kalau Istri Kan Suka Masalah Tapi Kalau Ini Apakah Pengalaman Bapak Ini Aja Atau Secara Umum Memang Begitu Teman-teman Kalau Mau Membangun Keintiman Dan Memberikan Waktu Untuk Membangun Keintiman Itu Harus Dicanangkan Di Proklamasikan Ini Saya Memangun Hubungan Sama Kamu Kita Pasaran Lagi Jadi Istri Tahu Bagaimana Berespon Dipersiapkan Hatinya Ya Kalau Nggak Dia Bikin Kebetulan Suamiku Kok Begini Bah Hajar Sekalian Biasanya Galak Jadi Jadi Begini Ini Kebetulan Saya Hajar Ayo Sali Selama Ini Nanya Nanya Masalah Ini Makanya Jadi Menurut Saya Dibilangin Kita Sekarang Pengen Ngobrol Kita Mulai Lagi Saya Pengen Kamu Tahu Bahwa Hati Saya Sebenarnya Apa Apa Yang Saya Alamin Saya Pengen Dapat Dukungan Dari Kamu Itu Kalau Ada Sharing Emosi Sharing Masalah Itu Dia Jadi Tahu Saya Harus Berespon Seperti Apa Kalau Nggak Dia Nggak Tahu Dia Sikapnya Sedang Berjaga-jaga Seperti Biasanya Berkonflik Jadi Cara Respon Kalau Suami Nggak Curhat Sama Istri Umurnya Jadi Pendek Pak Iya Nanti Dia Sakit Darat Tinggi Biar Beset Dan Makan Makan Yang Nggak Sehat Itu Semua Untuk Menghibur Diri Harusnya Dia Cerita Sama Istrinya Dan Istrinya Tahu Bagaimana Menanggap Tapi Mereka Banyak Yang Nggak Diajar Untuk Bagaimana Menanggapi Pasangan Kebanyakan Kalau Dikeritain Bahwa Suami Jatuh Dalam Masalah Istrinya Tuh Kan Makanya Kamu Tid Itu Sudah Rutin Mantra Dia Nggak Tahu Bagaimana Mesti Bersikap Menghadapi Suami Yang Sudah Terbuka Seperti Itu Sebaliknya Suami Juga Begitu Mereka Masing-masing Punya Pelasangka Gender Kalau Secara Umum Ada Perilaku Ini Kalau Yang Hadir Di Zoom Ini Mungkin Malah Ada Beberapa Bapak Yang Hadir Ini Kayak Ajaib Kebanyakan Ibu Yang Hadir Dalam Masalah Keluarga Tapi Secara Umum Apakah Berlaku Seperti Ini Secara Umum Itu Wanita Justru Pengen Dilibatkan Jadi Wanita Atau Istri Mengharapkan Suaminya Cerita Masalahnya Apa Istri Pengen Tahu Tapi Secara Umum Suami Itu Cerita Kalau Masalahnya Sudah Selesai Kalau Punya Masalah Dia Mau Beresin Sendiri Dia Merasa Gagal Kalau Punya Masalah Dia Simpan Masalah Dia Rahasiakan Masalah Kadang Cerita Kadang Enggak Ceritanya Kalau Sudah Selesai Baik Karena Enggak Mau Istri Tahu Dia Punya Masalah Ataupun Karena Pengalaman Cerita Malah Disalahkan Tapi Yang Tidak Disalahkan Pun Kalau Saya Berjumpa Dengan Teman-teman Saya Sesama Laki-laki Di Nantinya Sudah Selesai Baru Cerita Tapi Para Istrinya Kalau Ketemu Sama Saya Tidak Tahu Masalah Suami Saya Tidak Mau Cerita Saya Pengen Tahu Ada Masalah Apa Siapa Tahu Saya Bisa Bantu Jadi Wanita Pengen Dilibatkan Tapi Suami Pengen Menyelesaikan Sendiri Ya Memang Benar Wanita Pengen Dilibatkan Tapi Kemudian Respon Seperti Apa Setelah Dia Terlibat Itu Kalau Dia Nyalah Nyalah In Dia Jadi Gak Aman Secure Terus Dia Mulai Jadi Curiga Tarno Itu Kan Dibelin Buat Suaminya Jadi Dia Perlu Menurut Saya Kalimat Kalimat Membuka Untuk Menata Menata Mindset Seseorang Pasangan Pasangan Kita Itu Perlu Perlu Misalnya Saya Masyidat Ada Masalah Saya Tahu Pasti Kamu Akan Khawatir Dengernya Tapi Saya Minta Kamu Jangan Khawatir Karena Kita Penyertulkan Misalnya Nah Saya Akan Cerita Yang Saya Butuhkan Dari Kamu Adalah Doa Dan Support Saya Akan Menusah Akannya Jadi Beres Makanya Saya Dina Cerita Sama Kamu Sekarang Cerita Den Tapi Si Istri Udah Disiapin Respon Yang Diminta Satu Yang Ini Ya Karena Kalau Enggak Memilih Untuk Diem Atau Merahasiakan Sedangkan Dalam Rahasia Jadi Enggak Intim Intim Itu Kalau Enggak Ada Rahasia Intim Terbuka Tapi Terbuka Bertengkar Iya Jadi Istri Perlu Disiapin Memang Istri Istri Perlu Pelajarnya Dari Perempuan Juga Ya Istri Dari Mamanya Tapi Mamanya Kan Juga Produk Insecure Juga Jadi Harusnya Dia Diyakinkan Bahwa Dia Itu Istri Itu Seharusnya Mengatasi Mengatasi Dirinya Dulu Baru Bisa Jadi Penolong Buat Suaminya Dan Kalau Suaminya Sampai Berahasia Sama Dia Berarti Ada Kegagalannya Ada Dia Untuk Berahasiakan Dengan Tepat Hingga Suaminya Jadi Terkutuk Sebaliknya Suaminya Menutup Diri Karena Tahu Istrinya Pasti Jadi Bakal Jadi Rasa Rasa Gak Aman Orang Insecure Rasa Munculnya Dalam Perilaku Sangat Mengganggu Nanti Bisa Nanya Nanya Ke Sekretaris Kanto Lagi Gimana Bisa Nanya Nanya Kayak Gitu Bapak Ntar Dia Tanya Suaminya Ntar Dia Telefon Dia Mula Marah Marah Nanti Belanja Belanjaan Suaminya Di Audit Sama Dia Kamu Kok Belah Begini Bukan Kita Masalah Keuangan Kok Kamu Main Bolok Kata Kamu Uangnya Lagi Lusah Di Perusahaan Kayak Gitu Suaminya Kan Jadinya Ngesel Ngapain Saya Berkepanjangan Masalahnya Jadi Bukannya Terlokalisir Di Merembet Kemana Man Lagi Nah Itu Yang Menyebabkan Banyak Pria Yang Akhirnya Tidak Mau Cerita Sama Istrinya Tanggung Sendiri Keintiman Akhirnya Dia juga Tidak Mau Dekat Istrinya Takut Membuka Rasanya Ke 12 Ngomong Istrinya Makin Merasa Ditinggalkan Terpisah Ada Keterpisahan Di Dalam Pernikahannya Merasa Suami Jadi Independen Sama Dia Pesan Penutup Dari Ibu Herianti Malam hari Ini Menurut saya Kita harus Mulai Teman-teman Harus Mulai Dari Manapun Kalau Satu Kalau yang datang Di sini Cuma Sendirian Ya Mulai Dari dirimu Yang bagus Dua-duanya Dengar Dan Dua-duanya Nggak usah Nggak usah Ini lagi Nggak usah Cepuk sebelah Tangan Tapi kalau Sendiri Ya Mulai Karena Perubahan Yang dilakukan Oleh Satu orang Di dalam Rumahnya Akan Berdampak Pada Pihak Lain Cuma Waktunya Aja Butuh Lebih Lama Usaha Lebih Besar Tapi kalau Ada Perubahan Yakin Bahwa Setiap Perubahan Itu Pasti Mendatangkan Dampak Jangan Takut Gagal Waktu Luang Itu Nggak Usah Bayar Yang Penting Usaha Dan Intensi Setiap Waktu Yang Diupayakan Itu Konsisten Teman-teman Pasti Menuhi Hasil Oke Terima kasih Bu Haryanti Bu Teman-teman Pernikahan Tidak Mudah Karena Dua Pribadi Yang Berbeda Bedanya Banyak Banget Tinggal Dalam Satu Rumah Berinteraksi Waktu Ke Waktu Dalam Cangka Yang Panjang Apalagi Kalau Udah Terlanjur Saling Luka Melukai Kianat-mengkianati Tipu-menipu Bohong-membohongin Maka udah kayak benang busut Tapi tetap Selalu ada Jalan keluar Kita mulai Dengan Komitmen Untuk Menyediakan Waktu Sesibuk-sibuknya Waktu itu Kita yang atur Jadi kita Block aja Di agenda Paling tidak Istri ulang Pasangan kita ulang tahun Di block Anak ulang tahun Di block Libur sekolah Anak Block untuk Family time Lalu anak sekolah Tapi kita ada Libur Atau istri ada Libur Kita block Couple time Jadi kita itu Agendakan Lalu diagendakan Untuk apa Bahkan kita agendakan Untuk hal-hal yang Tidak penting Namanya dating Itu kan Ngomong yang Tidak penting Kalau ngomong yang Penting Ya namanya Meeting Nah Pernikahan Meeting Terus Ya kan namanya Ngomong penting Tapi pasti Berbeda pendapat Lalu berdebat Tapi Coba kita kembali Waktu pacaran dulu Kan kita ngomong Apa saja Melakukan hal-hal yang ringan Hal-hal yang menyenangkan Jadi yang dirancang Itu kebersamaan Yang menyenangkan Tentu kita tahu Kebersamaan Yang tidak menyenangkan Kalau membicarakan hal ini Bertengkar Ini bertengkar Ini bertengkar Walaupun sebenarnya Untuk jangka panjang Menghindari Pertengkaran itu Tidak bagus Kita harus selesaikan Pertengkaran Untuk mencari solusi Pertengkaran Untuk mencari jalan keluar Pertengkaran Tidak mencari siapa yang salah Tapi menjelaskan masalah Tapi kalau lagi runcing-runcingnya Dan itu susah dilakukan Maka kita seperti menunda Menghindari sementara Untuk hal-hal yang menyebabkan Pertengkaran Kita menyediakan waktu luang Untuk kebersamaan Yang menyenangkan Tanpa menyinggung Hal-hal yang Menjadi pertengkaran Bahkan kalau misalnya Yang sadar kan Misalnya salah satu Saya Karena saya sadar Mau lagi mau bikin intim Lagi diajak ngomong intim Lagi diajak mau jalan-jalan Menyenangkan Dia ngungkit-ngkit Kayak mau ngajak Bahas yang Bikin berantem Ya mungkin kita bisa Menghindar Kayak Ya itu kita bicara Besok aja deh Saya belum siap Nih gak ada Soal keuangan Datanya gak ada Atau kalau enggak Kita mendengarkan Tanpa Merespon Ini yang menyebabkan Berseberangan Ya oke Ya boleh juga Ya bagus Coba nanti kita Bikinkan lagi ya Besok kita diskusikan Lalu kita ajak Ya kalau Dia udah didengerin Biasanya kan Sudah keluar Yang diunek-uneknya Tapi kita jangan terpanjang Untuk meresponi Yang membuat Bertengkar Sehingga kita Emang Kayak kita itu Salah satu itu Sadar mengendalikan Suasana Bahwa kita sedang Merancang Sebuah Waktu Luang Sebuah Kebersamaan Yang menyenangkan Kita lagi Dating lagi Cari acara-acara Yang memang Kegiatan Yang disenangi Oleh pasangan Nah saya percaya Seperti dulu Waktu kita pacaran Kan kita merebut Hatinya Sampai mau Diajak nikah Itu kan Menyerahkan hidup Badan Tubuh Masa depan Itu bukan hal yang mudah Toh berhasil juga Nah Maka Sebenarnya tinggal Mengulang kembali Hal-hal apa Yang bisa dilakukan Bersama-sama Tidak mudah Tapi pasti bisa Yang sulit itu kan Kalau udah kejebak Tanpa merasa ada masalah Ya Dan hanyut Dalam Kerutinan Yang menuju kehancuran Tapi Dengan adanya Bapak Ibu Di ruangan ini saja Mendaftar program ini Sebenarnya itu Sudah sebuah Langkah Kesadaran Untuk Membawa Keluarganya Pernikahnya Ke arah yang lebih baik lagi Maka terus Kita akan belajar Sesi demi sesi Modul demi modul Saya percaya Pengetahuan Itu akan menjadikan kita Lebih bijaksana Membawa kita pada Keadaan yang lebih baik Oke Itu penutupan hari saya Sampai jumpa Minggu depan Hari Selasa Kembali dengan saya Dan Rabu Nanti akan Dengan Ibu Krishna Dewi Yang belum ikut program Parenting Belum kenal Tapi nanti akan Anda Kelas dengan Ibu Krishna Dewi Juga Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Erjanti Terima kasih Semuanya Terima kasih